Huuu.. Huuu.. Untung saja kakak masih menunggu kami. Oh iya teman.. desaku ini terkenal akan budidaya patinnya. Hampir setiap rumah pasti memiliki kolam untuk budidaya ikan patin. Oh iya teman, ada sekitar 40 ribu ikan patin yang ada di kolam atukku loh Ya iyalah ikannya banyak Kolamnya saja besar berukuran 30 x 40 meter Tuh tuh tuh, kalau kalian gak percaya Banyak sekali kan ikannya Pembesaran ikan patin dilakukan saat didik ikan patin memiliki berat 8 sampai 12 gram Setelah 6 bulan, bobot ikan dapat mencapai 600 gram perekornya Sebagian petani ikan patin seperti atukku ini memanen setelah usia 4 bulan Karena permintaan pasar ikan patin dengan bobot yang lebih rendah perekornya Saatnya menimbang ikan-ikannya yuk Dalam sekali panen, atuk bisa mendapatkan 30 ton ikan patin lho Bayangkan saja, tinggi baru atukku saja lho Belum lagi warga yang lain Teman, selain patin yang kita kenal ini Di sungai Mekong hiduplah ikan patin Mekong Raksasa Ukuran panjangnya mencapai 3 meter dan bobotnya 293 kilogram Ikan patin memang bersaudara dengan si Lele Makanya punya kumis juga Eh, tapi ikan patin Mekong Raksasa ini gak punya kumis dan gigi lho Ikan patin Mekong Raksasa ini waktu kecil memang kanibal Alia suka makan sesamanya Tapi setelah tumbuh besar, dia cuma makan tumbuhan kok Ikan patin Mekong ini kuat banget berenang jauh lho Dia pernah berenang sejauh seribu kilometer dari Cina Selatan menuju Thailand Ini karena patin Mekong hidup di sungai Mekong yang termasuk 12 sungai terpanjang di dunia Aliran sungainya dari Tibet melalui Cina Provinsi Yunnan, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam Sekarang bantu aku untuk mengantarkan ikan-ikan ini ke tempat salah yuk Terima kasih telah menonton Terima kasih.